Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2018-2019 yang berhubungan dengan mengoperasikan paket program pengolah angka atau biasa disebut dengan spreadsheet ya disini kita lihat untuk bentuk soal spreadsheet nya sendiri disini bentuknya kira-kira seperti ini ya ini soalnya jadi daftar gaji pegawai dari PT Sejahtera periode Desember 2018 oke karena tugas uji kompetensi ini kita disuruh membuat dalam bentuk program spreadsheet maka silakan bentuk tabel ini kalian buat dalam bentuk Excel atau di dalam program Microsoft Excel nah disini untuk soal ini disini untuk mempersingkat waktu saya sudah siapkan bentuk tabelnya ya tabel gaji pegawai dari PT Sejahtera ini kemudian disini sudah saya buat juga untuk tabel gaji dan tabel pajaknya serta tugas atau yang harus kita kerjakan sesuai perintah ini jadi disini dari tabel ini dari tabel gaji ini kita akan coba isi masing-masing kolom dari kolom gaji pokok kemudian tunjangan kemudian transport total gaji pajak serta gaji bersih dimana untuk mengisi kolom ini kita berpatokan pada perintah yang ada di bawah disini ya oke yang pertama kita langsung saja yang pertama dari tugas yang pertama untuk kolom gaji pokok tunjangan dan transport ini diisi dengan rumus velok up jadi kolom gaji pokok ya jadi kolom gaji pokok ini gaji pokok kemudian tunjangan dan transport ini diisi dengan menggunakan rumus velok up ya jadi gaji pokok tunjangan setelah transport ini diisi berdasarkan golongan diambil datanya itu dari tabel gaji ini perhatikan disini untuk gaji pokok untuk golongan 1 gaji pokoknya adalah 2.500.000 untuk golongan 2 gaji pokok 3.500.000 golongan 3 6 juta dan golongan 4 8 juta nah dengan menggunakan rumus velok up berarti kita akan mengambil data gaji pokok ini supaya masuk ke dalam kolom gaji pokok sesuai dengan golongan yang ada atau sesuai dengan kolom-golongan yang ada di kolom-golongan ini nanti jika terisi maka untuk golongan 1 yang pertama untuk nama Ahmad ini maka gaji pokoknya akan sesuai disini adalah 2.500.000 oke sekarang kita coba untuk menggunakan rumus velok up caranya adalah sama dengan ya jadi setiap perintah di dalam Excel selalu menggunakan sama dengan terlebih dahulu sama dengan velok up ya velok up buka kurung oke jadi karena gaji pokok ini disini berdasarkan golongan maka kita klik golongan kemudian tetek koma nah untuk pembatas antara logika 1 dengan yang lain tetek koma atau koma kita lihat untuk disini log up value nya disini kalau laptop saya ini menggunakan tetek koma maka disini saya gunakan tetek koma tetapi jika laptop atau komputer yang kalian gunakan dia menggunakan koma logikel test nya disini maka silahkan kalian gunakan koma ya disini karena punya saya menggunakan tetek koma untuk memisah logikanya logikel test nya maka disini saya gunakan tetek koma oke tadi velok up sama dengan velok up mengambil data secara vertikal artinya ini berdasarkan golongan diambil dari tabel gaji oke disini tabel gaji karena yang kita ambil adalah gaji pokok maka kita akan coba blok dari golongan ini ya sampai dengan gaji pokok ini ya disini ya jadi velok up itu mengambil data dari tabel lain gitu seperti itunya nah untuk mengisi gaji pokok tadi diisi berdasarkan golongan maka sebelum kita blok ke tabel gaji maka kita masuk ke kolom golongan dulu terus tetek koma baru kita masuk ke tabel gaji kita blok dari kolongan atau dari kolom golongan ini sampai gaji pokok karena kita mengambil gaji pokok nah karena tabel gaji ini dengan tabel di atasnya itu berbeda tabel maka supaya nanti tidak ada masalah untuk mengkopi ke bawah maka kita gunakan atau kita tekan F4 untuk menggabungkan kedua tabel ini sehingga disini muncul dolar disini ya kalian tekan F4 maka muncul dolar disini oke kalau sudah titik koma lagi oke selesai baru kita lihat disini untuk kolom gaji pokok dari data yang kita blok itu berada di kolom kedua ya ini kolom pertama ini kolom kedua sehingga disini komanya adalah koma 2 lalu kemudian tutup kurung setelah selesai baru di enter ya maka otomatis gaji pokok akan terisi sesuai data tabel yang ada disini nah untuk mengerjakan ke bawahnya kita tinggal copy aja klik disini lalu kita tarik dari pojok sini kita tarik klik tarik ke bawah lalu lepaskan sehingga otomatis di bawah akan menyesuaikan sesuai dengan gaji pokok yang ada di golongan ini atau yang sudah sesuai dengan golongan misalnya disini untuk golongan 1 gaji pokoknya 2.500.000 maka ini sesuai golongan 1 gaji pokoknya 2.500.000 golongan 2 3.500.000 ini pun sudah sama golongan 3 ini 6 juta sudah sama dan seterusnya golongan 4 8 juta disini golongan 4 pun 8 juta nah untuk menguji kevalitan rumus yang kita tulis coba disini kita tes jika disini saya buat golongan 3 1, 2, 3 maka otomatis gaji pokok akan berubah sesuai dengan nilai gaji dari golongan 3 disini 6 juta seperti itu oke kita kembalikan lagi ya seperti itu ya lalu kemudian untuk kolom tunjangan sama caranya kita menggunakan VLockup caranya sama seperti tadi sama dengan VLockup buka kurung hati-hati dengan penulisan rumus ya jadi penulisan rumus harus benar kalau salah dia tidak bisa nanti oke sama dengan VLockup mengambil data secara vertikal berdasarkan golongan oke kita klik golongan lalu titik koma kita ambil dari tabel gaji nah tabel gaji disini perhatikan disini kita mau mengisi tunjangan berarti kita blok dari golongan atau kolom golongan ini sampai dengan tunjangan disini ya kita blok seperti ini ya sampai tunjangan karena kita mengambil tunjangan kemudian kalau sudah karena ini tabelnya berbeda atau kita mengambil data dari tabel lain maka untuk menghubungkan antara tabel pokok dengan tabel gaji ini kita gunakan F4 kalian tekan tombol F4 sehingga disini keluar dolarnya oke jika sudah keluar dolar maka kita tekan titik koma lagi untuk memisahkan logika 1 dengan logika yang lain baru kita hitung bahwa dari tabel gaji ini tadi kita ngeblok 3 kolom oke nah kolom tunjangan ini berada di kolom ketiga dari data yang kita blok kita tadi ngeblok dari data golongan gaji pokok dan tunjangan sehingga tunjangan ini ada di kolom ketiga 1, 2, 3 sehingga disini titik komanya kita gunakan titik koma 3 lalu tutup kurung enter oke lalu kita copy ke bawah klik disini lalu kita tarik ke bawah pojok sini ya seperti itu tunjangan kita cek apakah betul bahwa untuk golongan 1 tunjangan 500 golongan 1 tunjangan 500 golongan 4 1.600.000 golongan 4 1.600.000 kita cek lagi disini kita coba misalkan disini saya tulis golongan 4 ya enter maka otomatis disini pun tunjangan 1.600.000 sesuai dengan kolom tunjangan yang ada di tabel gaji ini oke seperti itu saya kembalikan lagi oke kita lanjut ke kolom transport caranya juga masih sama disini ya caranya masih sama kita gunakan velok up ya sama dengan velok up buka korong diisi berdasarkan kolom-golongan berarti kita klik di golongan dulu lalu titik koma lalu kita lari ke tabel gaji kita blok dari kolom golongan sampai kolom transport karena kita mau mengambil data transport lalu tekan F4 untuk menggabungkan dua tabel itu ya antara tabel pokok dengan tabel gaji ini lalu setelah itu titik koma baru kita lihat kita hitung bahwa data yang kita blok tadi adalah empat kolom 1,2,3,4 kita mau mengambil data transport data transport ini berada di kolom keempat dari tabel yang kita blok ini tadi oke sehingga disini titik komanya adalah titik koma 4 baru tutup kurung enter oke lalu kita copy ke bawah kita klik disini kita tarik pojoknya ya seperti itu ini sudah sesuai oke golongan 1 transportnya 200 golongan 1 transport 200 golongan 4 dia 500 disini golongan 4 juga transportnya 500 sudah sesuai oke itu tugas pertama selesai disini untuk mengisi kolom gaji pokok dan transport lalu kita masuk ke tugas yang kedua tugas yang kedua kolom pajak itu diisi dengan rumus if oke ya jadi pengandaian if itu jika berarti rumus pajak diisi dengan menggunakan rumus if jadi kolom pajak ini diisi berdasarkan golongan masih berdasarkan golongan ya kolom pajak diisi berdasarkan kolom golongan yaitu mengambil berdasarkan tabel pajak ini untuk golongan 1 2 dia tidak kena pajak jika karyawan golongan 1 dan 2 dia tidak kena pajak untuk golongan 3 dia dikenakan pajak 5% dan golongan 4 ini 10% nah besarnya pajak 5% dan 10% ini diisi berdasarkan gaji pokok ini ya berdasarkan gaji pokok ini oke sekarang kita akan coba kerjakan dengan menggunakan rumus if oke sama dengan if if itu jika ya jika buka kurung jika dia golongan 1 atau jika kolom golongan ini adalah sama dengan dia gulakan golongan 1 atau dia ada golongan 1 ya tutup petik perhatikan setiap rumus dengan menggunakan karakter dia harus ditutup dengan menggunakan tanda petik oke jadi jika F7 atau jika kolom golongan dia adalah golongan 1 maka oke maka tetik koma ya pemisah tesnya adalah logikal tesnya tetik koma maka dia tidak kena pajak 0 berarti oke saya ulangi lagi ya jika F7 atau jika golongan atau jika disini kolom golongan tertulis golongan 1 maka dia tidak kena pajak oke selesai satu logika oke mengakhiri logika itu pun ditandai dengan titik koma jadi pemisah logika 1 logika 2 dan seterusnya dia gunakan titik koma atau koma tergantung pemisah logika disini laptop atau komputer yang kalian gunakan jika koma maka kalian gunakan koma karena kebetulan laptop yang saya gunakan adalah pemisahnya titik koma maka saya gunakan titik koma oke ya jadi jika F7 atau jika golongan itu tertulis adalah golongan 1 maka dia tidak kena pajak selesai lalu if jika logika K2 jika kolom golongan atau golongan dia sama dengan tanda petik oke tanda petiknya mengambilnya pakai shift jangan tanda petik 2 itu kita gunakan satu-satu tanpa shift jadi mengambilnya pakai shift biar ini kalau kita gunakan 2 seperti ini nah ya seperti ini 2 kali tanpa gunakan shift ini tidak bisa maka untuk mengambil tanda petik 2 kita gunakan shift oke saya ulangi jika golongan atau kolom golongan dia tertulis golongan 2 atau golongan 2 maka ya ditutup dengan tanda petik maka ya titik koma maka dia pun tidak kena pajak 0 berarti oke lalu selesai kita titik koma lalu if lagi jika buka kurung kolom golongan ini ini adalah sama dengan tanda petik golongan 3 tutup petik maka dia disini sesuai dengan ketentuan tabel pajak jika golongan 3 dia kena pajak 5% oke berarti jika dia golongan 3 maka dia kena pajak 5% dari ya dari itu berarti kali berarti kita gunakan bintang kali gaji pokok kita klik gaji pokok ini oke lalu kalau sudah titik koma lalu logika terakhir if jika golongan atau kolom golongan ini tertulis sama dengan golongan 4 ya golongan 4 maka ya maka titik koma dia kena pajak 10% ini maka 10% kali atau dari gaji pokok dia kena pajak 10% dari gaji pokok ya kalau sudah selesai kita tutup kurung nah untuk tutup kurung perhatikan disini kita lihat berapa kali buka kurung 1 2 3 4 berarti kita tutup kurungnya 4 kali 1 2 3 4 oke kalau sudah enter ya disini pajaknya 0 tidak ada karena dia golongan 1 sekarang kita copy ke bawah rumusnya kita lihat ke bawah ya disini yang kena pajak ada golongan 3 dan 4 ya golongan 3 dan 4 oke disini pun sama golongan 3 dan 4 yang golongan 1 2 kosong oke untuk menguji rumus ini kita misalnya untuk golongan yang pertama saya ganti golongan 4 misalnya maka otomatis golongan pajak atau kolong pajak pasti akan terisi 800 ya seperti itu untuk menguji rumusnya oke itu untuk tugas yang kedua pajak jadi rumusnya seperti itu lalu kita lihat untuk tugas yang ketiga disini untuk total gaji diisi dari penjumlahan gaji pokok tunjangan dan transport oke sekarang kita isi untuk total gajinya ini total gaji diisi dari penjumlahan antara gaji pokok tunjangan dan transport oke untuk menjumlah ini rumusnya adalah sama dengan sum ya sum buka kurung lalu kita blok ketiganya ini seperti ini ya karena penjumlahan antara gaji pokok tunjangan dan transport maka kita blok tiga kolom itu lalu tutup kurung enter oke lalu kita copy ke bawah ya seperti ini cukup mudah untuk total gaji dan yang terakhir untuk gaji bersih disini perhatikan untuk poin yang keempat atau tugas keempat gaji bersih diisi dengan total gaji dikurangi pajak berarti untuk mengisi gaji bersih ini total gaji dikurangi kolom pajak nah sama dengan selalu dengan menggunakan sama dengan ya di awal sama dengan total gaji dikurangi dengan pajak enter ya mudah lalu kita copy ke bawah ya seperti ini oke total gaji untuk yang Ahmad atas nama Ahmad dia tidak kena pajak maka gaji bersih sama dengan total gaji untuk yang Arfan karena dia posisinya golongan 3 maka total gaji 7.600.000 dikurangi 300 sehingga dia total gaji bersihnya adalah 7.300.000 dan seterusnya lalu disini ada kolom total ini untuk mentotal berarti untuk menjumlah masing-masing kolom caranya sama tadi sama dengan sum buka kurung kita blok gaji pokoknya ini sampai dengan Habibi nama Habibi tutup kurung enter ini pun sama sama dengan sum buka kurung kita jumlah untuk seluruh tunjangan kita jumlah dari sini tutup kurung enter nah untuk mempersingkat waktu kalian tinggal blok aja dari sini kita tarik pojoknya kita tarik ke kanan karena rumusnya sama sehingga tidak perlu mengulang-ulang rumus yang sama tinggal copy aja sudah langsung selesai nah ini untuk total gajinya oke ya untuk membedakan kita kasih cetak tebal oke seperti itu kita lihat tugas selanjutnya oke yang keempat sudah selesai yang kelima cetak hasilnya cetaklah hasilnya yang pertama hasil angka berarti ini langsung kalian cetak saja ke mesin pencetak printer hasil dalam bentuk angka seperti ini lalu yang selanjutnya hasil berupa rumus artinya yang menggunakan rumus tadi ini kita cetak dalam bentuk rumusnya nah untuk menampilkan rumus disini kita tinggal kasih klik disini misalnya kita mau menampilkan rumus untuk yang gaji pokok kita klik disini lalu di atas sini untuk di awal dikasih tanda petik 2 di akhir dikasih tanda petik 2 enter dia sudah tampil rumus nah untuk yang di bawahnya saya perlu saya rasa tidak perlu ditampilkan karena cukup hanya menampilkan satu rumus saja di atasnya otomatis ini sudah mewakili di bawahnya tinggal langsung cetak saja ini ke dalam mesin printer seperti itu nah ini akan kelihatan hasilnya seperti itu ya lalu sama untuk tunjangan pun sama kita kasih di depannya tanda petik di akhirnya juga tanda petik enter maka dia sudah keluar dalam bentuk rumus seperti itu lalu ini pun sama dan seterusnya jadi atasnya saja yang kita tampilkan bentuk rumusnya yang di bawah saya rasa sudah mewakili oke itu untuk yang poin ke B sekarang yang grafik nah disini untuk ketentuan grafik karena tidak ada kejelasan grafik ini diisi atau dibuat berdasarkan data apa maka disini saya akan contohkan grafik hanya dalam hanya grafik untuk menampilkan gaji pokok ini saja saya akan buatkan grafik untuk gaji pokok jadi golongan 1 gaji pokok 2 juta setengah golongan 2 3 juta lima lima dan seterusnya saya akan tampilkan disini saja atau kita tampilkan di sheet kedua juga boleh nanti oke kita blok disini caranya karena saya mau membuat grafik hanya gaji pokok saja maka saya blok ini lalu kita masuk ke grafiknya insert oke saya akan tampilkan dalam bentuk grafik P ini yang terpisah ini ya seperti itu oke lalu saya akan tampilkan nilai gajinya disini add data label oke selesai untuk warna biru golongan 1 gajinya 2 juta lima ratus untuk yang merah golongan 2 itu gajinya 3 juta lima ratus dan seterusnya oke kalau sudah selesai ini bisa kalian cetak bisa kita taruh di bawah sini lalu bisa langsung dicetak di atas mesin printer oke saya rasa cukup ya untuk pembahasan untuk uji kompetensi yang membahas tentang atau yang berhubungan dengan spreadsheet seperti itu oke selesai cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati